Intro Assalamualaikum teman-teman Di video kali ini aku mau jelasin sedikit tentang perlengkapan bayi baru lahir anak kedua aku nanti Disini ada beberapa barang yang emang aku beli baru dan beberapa yang emang lungsuran dari Salma Usia kandungan aku sekarang udah masuk 38 minggu Doe nih teman-teman semoga aku sama baby sama kakaknya semuanya sehat-sehat sampai lahiran nanti Terus untuk yang lagi pada hamil semuanya semoga diberikan kesehatan, kelancaran sampai lahiran nanti ya amin Disini aku mau jelasin sedikit Disini aku punya baju lungsuran bekas kakaknya Disini ada 6 pieces Ini baju oblong gitu Aku cuma ada 6 pieces Terus ini juga aku punya gurita gitu Guritanya perekat gitu Gurita rekat Ini sih paling kepake sebentar doang ya Ini guritanya gurita rekat gitu Terus disini juga ada popok Popok tali Kayak gini Aku gak beli banyak-banyak Disini cuma ada satu lusin kayaknya Karena juga kepakenya sebentar Terus Isi kakak-kak disini Terus disini Aku Beli kausing led Aku baru beli 6 6 pieces Ini bahannya adem Dari Velvet Junior Ini yang size newborn Terus Disini Ada beberapa dreamwear gitu Kayak sleep suit Buat tidur Ini semua lungsuran punya kakaknya Disini ada 6 pieces Ini tuh kayak gini contohnya Dreamwear-nya Tuh Ada tutup Kakinya ada tutup kakinya Terus ini tangannya juga bisa Buat Tutup tangannya Jadi gak perlu pake sarung tangan Apa pake sarung kaki Ini udah nyaman banget Simple Praktis juga Dipake Terus Aku ada Disini Aku punya beberapa Beberapa baju Ini ada 3 set kutung Set lana panjang Disini baju panjang Disini juga ada beberapa lungsuran dari Salma Aku kasih liat ya Contohnya Ini baju kutungnya Ini baju kutungnya Ini baju kutungnya Kayak gini Ini dia udah dapet celananya Celananya kayak gini Ini Ini merek Gorilux Ini bagus banget bahannya Adem banget buat bayi Ini 3 set kutung Terus Ini juga ada Set Lengan pendek Tapi bajunya Eh celananya itu Dia celana panjang gini Tuh Lucu banget Gemes Celananya begini Gak tutup Ini satu set Baju pendek Dan celana panjang Terus aku punya Disini yang Lengan panjangnya juga Ini bajunya lengan panjang Lengan panjang Dan disini Celana panjangnya itu Tutup kakinya Kayak gini Ini yang Lengan panjang Dan celana panjangnya Tutup Terus Selanjutnya Ini ada beberapa Baju Lungsuran bekas kakaknya Ini merek Libby Ini masih bagus Udah berapa tahun yang lalu Ini juga Baju Lengan pendek Sama Celana Panjang Tutup kaki Ini ada Satu Dua Tiga Empat Aku punya Empat Punya Empat set Disini juga Aku punya Merek Mio Kalo gak salah Ini merek Mio Motif salur gitu Garis-garis Disini Baju Lengan panjang juga Ukuran newborn Ini Ini ukuran newborn Baju lengan panjang Setnya itu Sama celana panjang Kayak gini Aku punya Empat motif Eh Empat warna Satu Dua Tiga Dan empat Warna kuning Warna biru Warna merah Dan warna hijau Gitu Ini semua Lungsuran bekas kakaknya Punya salma Masih bagus Merek Mio Merek Libby Masih bagus-bagus banget Selanjutnya Disini Aku punya benongan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Aku punya Delapan Delapan pieces Ini semua Aku gak beli baru Ini punya salma Disini Bedongannya itu Semuanya merek Velvet Junior Ini merek Velvet Junior Dan ini masih awet banget Dia ukuran itu besar Besar Lembut Dan nyaman banget Kalo buat benong baik Makanya Aku gak beli lagi Karena emang Pas salma Kemarin itu Belinya lumayan banyak Dan emang aku beli Motifnya itu Yang bisa dipake Semua Untuk cewek Untuk cowok Aku belinya yang motif itu Dan disini Aku cuma ada Delapan Delapan pieces Jadi aku gak beli lagi Kayaknya udah cukup Buat adiknya nanti Terus Disini Aku ada beberapa baju Pendek gitu Set Lengan pendek Dan celana pop Kayak gini Celana popnya Ini merek Mio Ini juga punya salma Ini bajunya Dan ini celana pendeknya Celana pop Satu set gini Lucu banget Jadi gak gerah kali ya Buat dipake sehari-hari Disini aku punya satu Terus kemarin aku coba beli Baru Disini Mereknya itu Merek Apa ya ini Aruci Aku coba beli merek lain Aruci Kayak gini Motifnya juga motif salur Lenganya lengan pendek Celananya sama Pakai kelana pop Pakai kelana pop gitu Bagus banget Bahannya Ternyata Murah Terus ini juga Karetnya tidak terlalu kenceng Pas untuk bayi Terus aku beli dua Sama aku beli warna biru Jadi Lengan pendek dan kelana pop Aku punya Tiga pieces Tiga set Dan ini juga ada Ini juga punya kakak Lungsuran punya kakak salma Satu setnya Lalu disini Aku punya Satu dua tiga Empat Lima Ini kayak jumper Jumper gitu loh Jumper Ini salah satunya Ini juga semua Merek velvet Karena kebanyakan Aku beli baju bayi itu Merek velvet Karena emang udah Nggak diragukan lagi Untuk kualitas bahan Harganya juga terjangkau Ini jumper Jumper kayak gini Merek velvet Wicu Nanti bisa Tinggal dipakein legging Atau kalau buat di rumah Ya udah gini aja Makenya gitu kan Ini aku punya Satu Dua Tiga Aku punya lima Punya jumper Kayak gini Punya lima Lalu selanjutnya Disini aku juga punya Panjang ya Kayak jumper gitu Tapi panjang Tuh Jadi langsung tinggal masuk Kayak gini Ini merek Mio Yang kayak gini Model kayak gini Aku cuma punya Tiga Ini juga velvet Dan ini Juga Tiga Aku cuma punya Tiga Untuk baju-baju Yang kayak gini Terus Disini Aku punya Sarung tangan Sarung kaki Beberapa Terus Kostaki Kostaki Topi Yang emang aku Belum beli lagi Ini topinya Baru sebagian Terus Leder gini Buat Apa ya Buat Kalau lap-lap Buat dipakai Di bayi Buat lap-lap Lap mulutnya Segala macem Atau Kalau makan Juga bisa Pake ini Ini aku baru Beberapa Dan aku emang Belum beli lagi Untuk Topi-topi Dan segala macem Dan kalau untuk Sarung tangan Kayaknya Aku rasa cukup Karena kan Gak terlalu Lama juga Dipakenya Sebentar Pake sarung tangan Sarung kaki itu Terus kita Masuk Ke Buat Perengkapan Aku dulu Kali ya Disini Aku punya Pembalut Melahirkan Maternity Softec maternity Disini Aku beli Yang cuma 20 pads Karena kan Mungkin Kepakenya Itu cuma Beberapa hari Kali ya Jadi aku Beli Gak banyak-banyak Nanti mungkin Selebihnya Aku bisa Pake Pembalut Yang lain Disini Aku juga Ada kain jari Aku punya Beberapa sih Tapi disini Baru aku Siapin Satu aja Buat aku Terus Disini Ada selimut Gitu Merek Little Q Ini juga Lungsuran Punya kakaknya Terus Selanjutnya Aku Siapin Handuknya Dua Ini Dari Little Mie Yang satu lagi Ini juga Kado Bekas kakaknya Waktu itu Belum dipake Terus Selanjutnya Kita masuk Ke Perlengkapan Baby Disini Aku Nyiapin Ada Cesa Gini Ada Tiga macem Ini Bagus Ini Bagus Ini Buat Flu Batuk Ini Buat Rewel Ini Juga Buat Demam Ini Bagus Semuanya Karena Aku Udah Coba Lama Dari Dari Salma Dan Salma Cocok Jadi Kalo Dia Demam Dia Batuk Pilok Aku Cuma Oles Ini Aja Jadi Aku Stok Ini Buat Adenya Juga Selanjutnya Disini Ada Termometer Disini Ada Kacamata Baby Buat Berjemur Ada Balsam Transpulmin Juga Terus Disini Ada Hair Lotion Buat Baby Ada Kolon Disini Juga Ada Minyak Telon Aku Coba Dua Terus Disini Ada Kasa Juga Buat Tali Pusarnya Baby Disini Aku Siapin Cotton Buck Selanjutnya Disini Ada Tisu Ini Buat Pergi Pas Seo Lembut Banget Tisunya Bagus Banget Dari Dulu Salma Baby Aku Pakai Ini Terus Ini Aku Juga Stok Buat Di Rumah Ini Sama Paseo Juga Paseo Baby Terus Disini Aku Juga Beli Tisu Basah Merkasen Baby Ini Juga Bagus Banget Aku Stok Ini Lumayan Banyak Aku Stok Empat Karena Yang Satu Mungkin Buat Pergi Pergi Nanti Buat Di 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 Ini Aku Beli Ini Karena Pengalaman Dari Waktu Salma Baby Juga Aku Langsung Kasih Ini Dan Salma Cocok Banget Dipake Sampai Usia 4 Bulanan Kalau Nggak Salah Abis Itu Aku Ganti Pempes Yang Lain Yang Lebih Terjangkau Tapi Ini Jujur Kalau Untuk Anak Baru Lahir Bagus 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 Banget Nggak Bikin Ruang Popok Dan Emang Sebagus Itu Pempes Disini Ada Slick Baby Buat Cuci Botol Dan Ini Buat Detergen Buat Cuci Baju-baju Baby Nanti Disini Juga Ada Sabun Mandi Terus Disini Ada Waslap Aku Baru Siapin Satu Disini Ada Perlengkapan Sisir Bunting Kuku Bunting Semuanya Disini Ada Terus Ini Juga Aku Beli Wascom Gitu Wascom Lidlot Buat Lidlot Puas Lidlot Baby Nanti Lidlot Baby Baru Lahir Jadi Ini Khusus Khusus Bascom Untuk Dia Dan Yang Terakhir Aku Beli Telak Merek Sugar Baby Juga Ini Lumayan Besar Besar Banget Tuh Ini Besar Banget Waktu Salma Juga Beli Beli Pake Ini Merk Ini Dan Sekarang Aku Beli Lagi Buat Ajek Merk Sugar Baby Jadi Itu Perlengkapan Yang Lainnya Mungkin Nyusul Karena Beberapa Ada Yang Emang Baru Aku Pesen Ada Yang Belom Aku Beli Juga Sebagian Sebagian Udah Dateng Seudah Aku Review Juga Terus Oh Ya Ada Lagi Nanti Pelangkakan Buat Aku Itu Nanti Ada Bengkung Semacam Korset Gitu Tapi Tali Nanti Aku Kasih Tau Model Bengkung Itu Seperti Apa Karena Itu Bagus Banget Aku Pakai Itu Sampai 40 Hari Untuk Mencilin Perut Aku Nanti Aku Kasih Tau Gambarnya Seperti Apa Bengkung Itu Terus Semuanya Ini Nanti Aku Kasih Tau Lebih Jelasnya Di Description Box Harga Koko Dan Link Link Konya Aku Beli Dimana Dimana Harganya Semua Berapa Berapanya Nanti Aku Kasih Tau Semuanya Mungkin Itu Aja Video Kali Ini Perlengkapan Duri Yang Sekarang Mungkin Cukup Segini Aja Video Yang Aku Jelasin Tentang Perlengkapan Baby Baru Lahir Untuk Anak Kedua Aku Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Semoga Semua Yang Nonton Sehat Sehat Aku Dan Baby Sehat Makasih Banyak Jangan Lupa Like Comment Subscribe Youtube Channel Bye Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bye Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.